. Mantan Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia pada selasa tanggal 26 Desember tahun 2023. Lukas meninggal di rumah sakit pusat angkatan darat, RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta sekira jam 10 waktu Indonesia Barat. Kabar meninggalnya Lukas dibenarkan kuasa hukumnya, Petrus Balapationa. Ia betul bapak Lukas NMB meninggal dunia, kata Petrus saat dihubungi, dikutip dari suara.com. Saat ini kata dirinya, jenazah Lukas masih berada di ruang perawatan, selanjutnya akan disemayamkan sementara di rumah duka RSPAD. Mereka masih berunding untuk proses selanjutnya. Lukas NMB sendiri sebelumnya difonis 8 tahun penjara dan denda R500 juta dalam perkara korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi senilai Rp46,8 miliar. Putusan itu dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, TPKOR. Jakarta pada Kamis tanggal 19 November, Majelis Hakim menilai Lukas terbukti bersalah, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas NMB 8 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta subsidir 4 bulan, kata Hakim Ketua Rianto Adam Ponto. Selain itu, hak politik Lukas dicabut selama 5 tahun, dia juga harus membayar uang pengganti senilai Rp19.690.793.900 atau Rp19,6 miliar paling lama setelah putusan tersebut berkekuatan hukum. Apabila dalam waktu tersebut tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti. Jika harta benda tidak mencukupi menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara, kata Hakim. Hakim menyebut hal yang meringankannya, Lukas belum pernah dihukum, dalam keadaan sakit, dan mempunyai tanggungan keluarga. Terima kasih telah menonton!